Gue jadi inget perkataannya Sir Alex Ferguson Nah ini yang gue suka Ya itu dari Sir Alex Sir Alex, kita mulai dari Sir Alex Sir Alex pernah bilang kalau Attack wins you games Defense wins you titles Ini akan menjadi perbincangan minggu ini Karena kita melihat kemarin Yang kanon katanya Tim dengan defense terbaik melawan tim dengan Attack terbaik Siapa akan jadi title Ini akan jadi match yang seru Kita bahas hari ini Jangan lupa subscribe Gombol Media Yang notification bell-nya Di bawah ada beberapa link Yang pertama Telegram Kalau kalian mau join sama community kita Di dalam grup Telegram tuh ada Gue, ada teman-teman yang lain nih 2000 orang 2000 orang sekarang ya 2000 orang ya Seru, ada yang ngomongin FPL Ada yang debat ini Debat itu, wah gila Makanya pojok debat Lo bisa rasain di sana setiap hari Terus terakhir juga Bantu kita vote di Santini Jebret Media Awards Kita ada di tiga nominasi Hari Kamis kita bakal datang ke award-nya Mudah-mudahan kita menang satu lah Boleh lah Menang, menang Nih Capture video ini Screen record Kita akan menang salah satu dari tiga Salah satu ya Salah satu Dapat ya Dapat Oke Jangan lupa juga follow teman-teman kita Kalau gak menang sama sekali gak fair Gak fair Gak fair Pjmol Follow nih Bang Karim At Kedok Arabian Karim Nasar Sekiti Papap Untuk Bung Hasan Hasan Bang Basya dari Ad Arsenal Fox Di follow juga Dan Bang Gundo Ad Bang Gundo ya Iya Oke kita mulai aja Pertandingan yang Gue awalnya kira Bakal Boring Karena kan kita tau lah Berapa Empat Pertemuan terakhir tuh Boring banget kan Dua taktikos Yang bermain catur Kebanyakan ngitung Kayak orang nonton main catur kan Cuma di bebak satu Seru juga ya Baru mulai Jebret Rodri ditabrak Havertz Abis itu Halan Golin dulu Halan Abis itu Rodri ditabrak Havertz dulu Itu baru kick off Yang Rodri ditabrak Havertz Insiden aja ini Insiden Bukan gol Insiden Itu fans Arsenal disenyum tuh Rodri cedera Ini gak jadi Gak jadi cedera Lanjut main Arsenal main terbuka Kaget juga gue 20 menit pertama Kaget gue Kebuka banget Dibelah Mas Savio Rodri pun kaget disitu Kaget ya Tapi bilang di post Di press conference Enggak Interview setelah itu Dia bilang Gue ingin menyajikan Game yang berbeda Karena Dua match ini tuh Di match terbesar Premier League ini Deserve Big performance lah Nah keliatan Dari awal main terbuka Segala macam Ini gue lanjut dulu Dibelah lah Mas Savio Kelihatan tuh Ada gerbang kebuka Antara Gabriel dan Saliba Lumayan lama Tiga empat detik tuh Gerbang kebuka Tiga empat detik Bola Gelinding Halan terima Kok badan Halan Gak miring Depan giver Kok gak belok Diconcong Cebret Tapi itu Insti striker sih Menurut gue Itu finishing yang Menurut gue World class Setelah itu Gak lama Si itu jatuh ya Rodri ya Ya 19 18 Dia tabrakan sama Trosser Partey Oh Partey Waktu ada corner kan Udah Rodri Gue bilang pas Rodri jatuh Badannya sampe Gini-gini kan Jatuhnya tuh sampe Badannya gini-gini Oh ini beneran Ini bukan Lembek aja emang Arti ini cedera beneran gitu kan Cedera beneran Sumpah gue bilang Sumpah gue bilang sama anak-anak Gue bilang apa kemarin Angin Ini angin Arsenal Bener kan Apa yang terjadi Rici kalah Sebelum Belum Terjadi kecurangan dulu Terjadi kecurangan dulu Apa Walker dipanggil sama Wasid Diumpan Diajak ngomong Wasid Belum balik ke posisinya Udah play on Ya elah itu banyak terjadi lah Kalau itu Defense gue Play onnya setelah Pritnya Wasid Oke gue udah bahas Pokoknya terjadi gol Kalah Viori gitu kan Yaudah gue lepas ke kalian aja Tapi setelah gol itu Tungguan satu sama Kenapa Arsenal tiba-tiba main Defense Sebelum terus start rate ya Gue gak main defense Setelah golnya Gabriel Sebelum gol Gabriel Oh gue masih kebuka ya Setelah gol itu Kita masih main mid block Masih high press Masih cenderung Main to main juga Begitu Gabriel golin Baru kita Cenderung Sebenernya bukan defensif Tapi Karena City Ya City di home Yang namanya City position based team Di home Ketinggalan 2-1 Dia ngontrol permainan Dan kita dipaksa Gak bisa keluar Dari pressingnya Setelah gol Gabriel Setelah gol Gabriel Kalau babak kedua Iya kita parkir Tronton Parkir pesawat Parkir Emirates Stadium Itu setuju Tapi babak pertama Akhir itu Kita lebih dipaksa Gak bisa keluar Lo sebagai fan City Apa yang lo suka Dan gak suka di main sini Gue gak suka Sama City dulu ya Biar enak ya Biar gak dikira bias Sebenernya ini terjadi Sebelum Jack Grealish dateng Dan ini menurut gue Penyelamatan Ini salah satu Substitus yang terbaik Kepep Guardiola Yang orang gak liat Tapi City Dua pertandingan Arsenal Di musim lalu Memainkan game yang sama Gue pikir akan berubah Di sekarang nih Tadi Ternyata gak berubah Selalu Ngambil bola Airin bola Samping tengah Samping tengah Gue tau Arsenal Lo blocknya kuat Maksud gue Lo udah dua pertandingan sebelumnya Nyoba begitu gagal Lo masuk Paksa Doku Savinho Semuanya tuh masuk aja udah Dan lo tau Lo gak punya Rodri Lo gak punya shooter terbaik Lo maksa Kovacik Selalu dioperin ke Kovacik Kovacik Ke siapa? Rubendias Rubendias Kovacik Dia gak bisa Dan proses goalnya Rodri Eh apa Stones itu pun juga Dari Grealish yang berani Speed up Jadi Grealish Dari corner Masuk kotak penalti Ini Dia masuk Baru Njadiin Tense di kotak penalti Stones dapet Luang goal Akhirnya gue bilang Kenapa Substitusin terbaik Dan Grealish kembali Membuktikan dia Pemain yang luar biasa Yang selalu diremehkan Sama orang-orang Pep tau Deadlock nih Foden Gue gak ngeliat dia Di Fit performance Kayaknya dia Sama kayak Walker Sebenernya Sebenernya Gue kenapa Rico Lewis Walker itu Dari mid sesemusim lalu Udah mulai turun Sampai di Euro Gue udah seneng Rico Lewis Empat pertandingan Dapet kesempatan Dan mainnya bagus Liat lah West Ham Dia masuk Dia ngacang-ngacang Coba gue mau fokus dulu deh Karena ini biar ceritanya Yang buat yang nonton Juga ceritanya Dari awal gitu ya Oke Kalau goalnya kita tau Udah clear lah ya Arsenal main terbuka Ada miskom Di antara defensive line-nya Savinho belah Gue mau tambahin sih Ini sebenernya Taktik Guardiola Jadi Guardiola sengaja Musatin ke arahnya Kalafiuri Sama si Gabriel Gak Gabriel Itu kan arah sana terus Itu udah dibahas Mengilal ya Mengilal ya Karena Saka Punya defensive quality Jauh lebih bagus Seperti Martinelli Betul Cuman Dia Dia pasang Dan Savinho Lebih unggul Dari Doku juga Setuju Jadi itu sebenernya Memang keinggulan Siti di sebelah kanan Dan menurut gue Bukan salah kalafiuri Dia lepas Itu Bukan kalafiuri Itu saliba Gabriel Bukan Yang Savinho Ngebuang bola itu Orang kan Banyak nyalain kalafiuri Kak lewat Savio Padahal menurut gue Savionya pintar banget Lo even siapapun Susah di posisi Kayak gitu Lo gak akan nyangka Savio ngebuang bola Kesana Gitu loh Dan itu Dan ada Ruang kosong Passing Dan Halan Dengan sangat Cerdas Dia ambil sudut Yang sempit Tapi Kalau dia ambil Ke kanan Raya ketebak Udah pasti Maka dia concong Concong masuk Minggu lalu tuh Gue juga bilang Kalau lo inget Gue berharap Kalafiuri main di kiri Timber main di kanan Ya walaupun ini terlepas Karena Ben White Ya juga ada knok Dan Ben White BTW Babak kedua itu Sebenernya udah Udah mau gak dimainin Tapi karena Terpaksa Kartu Merah Jadi dia masuk Dan Karena menurut gue Ini kenapa dimainin Karena Arteta udah tau City bakal mainin Dua winger Kalau kita liat musim lalu Kan Bernardo di kanan Kiri gue lupa Gelis ya musim lalu gak Enggak Doku Doku Musim lalu Tapi Bernardo nya di kanan Jadi mungkin Mainnya agak Dari tengah tuh Di sekarang ini Arteta mungkin ngeliat City akan mainin Dua winger Yang eksplosif V1 V1 nya bagus Makanya dia mainin Timber sama Kalafiuri juga Yang Secara duel cukup oke Nah gue mau fokus ke tadi tuh Terjadi golnya Halan Halan Lalu terjadi Turnover Golnya Kalafiuri Nah itu sebenernya Ini sangat penting Didebatkan Kenapa Karena itu yang manggil Walker Itu adalah Wasid Walker adalah Di dalam posisi dia Dipanggil sama Wasid Wasid mau ngomong Merti gak Selesai ngomong Walker balik dong Walker belum sampai Ke posisinya Itu di peluit Nyala Yang gue tau Kalau play on Sorry Yang gue tau Kalau play on itu Bukan Bukan lagi dipanggil Wasid Sampai ngomong Kalau begini caranya Besok-besok Dipanggil Wasid Jangan ada yang mau datang Iya Dia marah banget Lagian Gak juga Masa harus nunggu Walker Baru yang kesini Masa harus nunggu Walker Siap Bukan gini San San Sam play on itu Play on itu Lu misal di tackle nih Yang lawan Perit Oke lu lihat posisi Top Langsung buang Itu play on Oke Tapi kalau ini kan Wasid manggil Lu harus butuh waktu rest Apa ya namanya Kalau kita Setelah Walker jalan Kan baru peluit kan Bukan pas ngobrol peluit kan Bukan Jadi posisinya Walker Balik ke posisi Ada foul Walker balik ke posisi Dia dipanggil Setelah balik ke posisi Dia dipanggil Dia ke Wasid kan Nah selesai bicara Dia belum nyampe Udah diprit Udah diprit Dia mas harus nungguin Walker Nyampe Astaga Berarti kan lo nungguin Walker dong Iya lah Dia gak bisa gitu lah Dia lari Dia lari Itu kalau posisinya pas Abis Martinelli Bakal dikunci Enggak Akhirnya bukan Gini Akhirnya kan kebukti Dimana Di saat Walker di posisinya Martinelli belum gak bisa ngapa-ngapain Iya Kan udah kebukti disitunya kan Kalau misalnya kita ngeliat Enggak beberapa kali tembus Enggak Enggak lo liat lah Martinelli umpan-umpan beberapa kali Enggak San Enggak Enggak tembus Kita nonton bareng nih Dominant Walker Iya dominant Walker menang Tapi kan ada beberapa kali yang tembus juga ada Satu Satu Enggak Enggak satu Satu Enggak Enggak lo jangan ngedi-nest satu Enggak kita fokus kayak gitu Gimana tadi Jadi Artinya fair gak tuh Dalam sepak bola Ini gue lempar ke yang nonton aja Ya menurut gue itu minor lah Kok minor? Iya gak harusnya Winger bisa lari masuk ke dalam posisi Tanpa ada seorang right back disitu Itu gak minor Iya gak artinya maksudnya Walker harusnya lebih kenceng lagi lari Iya gak bisa gitu lah Masa Wasid punya tanggung jawab Buat nungguin Walker nyampe di posisi Harus Kalau lo ngeliat Itu Walker baru lagi selesai Ngomong Jadi selesai Panggil Wasid Dia masih ngomong Itu bola tiba-tiba ada Dia ngeliat bola umpanan Maka dia baru lari Dan itu masih dapet juga hebatnya Walker Iya Gimana kalau pas Abis itu makanya gak dapet Enggak lah Tapi artinya di luar itu Itu kan bola hanya nyampe ke Martinelli kan Iya Namun Kalau Fiori nyusul Dan ini adalah X Factor Menurut gue Ricky Gue berapa kali ngomong sama Basia kan Tentang X Factor Gue bilang Arsenal ini kurang X Factor X Factor tuh apa X Factor adalah Dimana sistem gak berjalan Ada individual quality yang bermain Iya Ngerti gak Dan kemarin gue oleh Karaviori itu X Factor Itu gak ada urusan nama Arteta ngelatih gini Enggak Ada itu Itu nyali Itu sebenarnya Hujan Angin Sama kenekatannya Karaviori Dan Karaviori kan emang tipikal pemain Yang bener-bener ngambil resiko banget Kayak lo tau di Itali Goalnya lawan Coba Kulasi ya Kulasi ya Dribblingnya dia ambil resiko Akhirnya golin dari sisi kiri Eh Pak Asis 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 sorry Asis dari sisi kiri Emang Karaviori tipikal pemain Yang ambil resiko Dan gue ngeliat Dan dia punya kemampuan shooting Yang juga bagus Bagus Gitu loh Emang dari dia di Roma Dari dia di Bolo nya Emang kemampuan shootingnya juga bagus Dan Dia ngeliat ada celah Di sisi kanannya Ederson Yang dia bisa placing Jadi ya Langsung ditendang Gue itu pikiran split second Langsung lakuin sih Keren Selain Kayaknya selain Karaviori Siapa yang punya X-Factor di Arsenal? Kalo ngomongin Ada gak? Sejujurnya X-Factor nya hanya Suit lini kedua Atau hal yang lain? Enggak X-Factor nih Sesuatu Paham Maksud gue Ini kan in case kita kan Maksud gue apa yang terjadi? Gue gak tau sih Karaviori punya apa Enggak setiap matchnya Iya Tapi kan dari goal tersebut Itu goal yang buah daripada X-Factor Iya Buah daripada hal-hal yang Apa ya? Yang gak dipersiapkan lah ya Bukan hal yang disetting Ngerti gak sih? Iya Gitu loh Kalo misalnya goalnya Gabriel Jelas tuh latihan Mungkin 100 kali lah Enggak latihan itu 88% goalnya Gabriel itu adalah Dari corner Iya Iya Gitu Kenapa? Loh gak? Gue gak Gue gak menghina Masalahnya apa? Gue gak menghina Gue gak menghina Cuman Emang Gabriel Si pemain Zolim ini Emang dia tuh spesialisnya itu Iya gak ada masalah Loh gak? Siapa yang gak hina? Gue gak menghina Ngomongin soal set piece Arsenal itu menjadi Jadi tim dengan goal set piece terbanyak Di mesin lalu 20 goal Nomor 1 di IPL Sebenernya apa sih yang dilakuin sama Arsenal? Karena jujur ya Di luar set piece Banyak banget decider goalnya Arsenal Dapet 3 poin tuh Karena goal-goal kayak gitu Gitu loh Apa yang dipersiapin? Sebenernya gini Kayak gue juga bilang di minggu lalu Arteta nih Obses sama yang namanya duel Jadi pemain yang dibeli Ya Mikel Merino lah Declan Rice Ya Gabriel Havertz Kuala Kuala Fiori Maksudnya Kalivera kan punya posor yang tinggi juga Iya tinggi itu Jadi Arteta nih obses sama sebenernya dua Duel sama kontrol Cuma kontrol mungkin akhir ini Kurang karena udah guard cedera Tapi Duel juga Dia sangat obses Dan Dari awal dimasukkan Arsenal Dia tarik siapa? Nicholas Joffre Dan dimana nih jadi Arsiteknya Yang jadi Yang punya idenya Untuk ngebuat Set piece Arsenal tuh bagus Baik dalam Set piece menyerang Maupun set piece ketika bertahan Jadi Arteta melihat bahwa Ketika lu menang duel Baik itu di area tengah Maupun di area kotak penalti lawan Itu lu punya advantage Lu punya advantage di second ballnya Lu punya advantage Di Menang Di Bisa lebih Menang ketika Ada di udara gitu loh Itu menurut gue advantage aja buat Arsenal Dan itu dilakuin Sama Arteta gitu loh Yang gue bingung Ini kan Gabriel adalah sebuah threat Menurut gue Dalam set piece ya Gabriel si pemain dualim ini Adalah sebuah threat Menurut gue Cuman Sama City tuh Gak dijaga proper Gak bisa Gak bisa Rim Lu Sini nih Gini Bukan iya Lu Lu kalo set piece Apalagi yang dilatih Lu tau gak set piecenya apa? Sebenernya ya Lu incert yang kedua Tapi incert yang kedua Bagi lawan Lu bola nukik Itu susah Dan disitu Gabriel kan masuknya Pemain lain dulu ya masuk Baru dia nambil Pemain lain tuh ngedecoi Iya Ngedecoi di siang pertama Dia orang terakhir yang buat masuk Dan selalu Assalamualaikum Dia kena kepala belakang Iya gak? Dia kayak Dan kalo lu notice Pas lagi Itu City tuh terlalu fokus main zonal Menurut gue Jadi City zonal di Depan Edersonnya Pemain Arsenal tuh justru Di belakang Iya Disini nih Ibaratnya ini Zonal City Tapi setelah Pemain Arsenal disini Begitu Saka mau Baru pada masuk semua Warter kehilangan gabi Dari sesuatu yang sudah di arsitek Iya memang Memang iya Tapi ada yang bilang Goalnya katanya fall Loh gak Gue gak tau Itu kan di far kan Bukan fall Itu yang nutupin Ada indikasi ketika lu Kerumunan Tujuan kan pasti nutupin keeper dong Pokoknya gini Gue ngeliat Kalo tadi gue Lu yang bilang yang City gak ngapa-ngapain Siapa tadi? Di set piece Gue ngeliat Ada perubahan Karena pertama kan doku Warna pertama doku Abis itu diganti sama Walker Tapi menurut gue Walker juga gak lagi fit Emang gak Emang keliatan Dan emang formnya turun Lepas Dan itu Si Walker coba gangguin Gabriel kan Di coel-coel kan Gabriel bener-bener fokus Mungkin dia Gue cuma mau ukur Gila Nah ngomongin fall Sebenernya malah fall yang paling gak fair itu fallnya trossar Itu gak fair banget Yang kedua yang pertama Yang kedua lah Itu soft banget Yang merah Oh yang merah oke Enggak ada tanda tanya juga buat City ini Kenapa City selalu dapet momentum-momentum kayak gini Gue gak yakin kalo 11-11 City bisa Bisa seri itu gak yakin gue Karena dengan 10 saja Ya lu tau apa yang terjadi 45 menit Justru kalo kalaupun 11 Bisa aja Arsenal main menyerang City ambil momentum 4-1 jadinya Enggak bisa aja Full time 4-1 Arsenal based sama tadi yang Basya udah ngomong Setelah dia dapet 2-1 Dia langsung bermain pragmatis Faham Tapi kan begitu lu clear babak pertama selesai Babak kedua ritme dari 0 Gak mungkin Gak mungkin lu pake Pake form yang di 45 menit terakhir Ya udah lah Tapi by default lu dapet Musuh kartu merah Faham Faham Gitu loh Faham Cuman Kalo trossar Gua selalu punya prinsip Ketika lu punya satu kartu kuning Apapun yang lu lakukan Lu lag dapet merah Titik Karena kartu kuning Kartu kuning itu peringatan Kartu kuning itu peringatan buat Enggak lah Pemain Iya dong Enggak artinya lu Mengiakan pelanggarannya trossar Kartu kuning Yang mana nih bentar Pelanggaran kedua Pelanggaran kartu merah Ketika lu Apapun pelanggarannya Iya Pasti Lu mau dorong Lu udah kena kartu Lu liat gak pelanggan dia pertama gimana Iya oke Pelanggaran kartu kuning Gue setuju Gak jelas Kadang Nunjukin gestur-gestur yang Kalo Waktu itu selebrasi apa Dia nunjukin kok gue like starter Berapa kali Emang nih orang agak ini juga Tapi yang di Yang di konfirmasi sama PJMOL akhirnya Bukan karena pelanggaran Dia yang ikut Bernardo Tapi karena Karena dia nendang bola Nah lagi-lagi disini gue gak suka Sama PJMOL Kenapa? Karena Ada beberapa hal-hal yang dilakukan juga Sama pemain lain Tapi gak kartu kuning Dokung lakuin itu loh Dokung nendang bola Lu kalo bahas Kalo mau bahas Tapi di game lain lakuin kok Dilakuin Lu kalo Kuning rice kan Iya kuning rice Merah Iya Itu banyak Tapi gak selalu inkosisten menurut gue Gak semuanya kena Posisi 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 Wasid ini seperti hakim Setengah daripada Keputusannya Textbook Setengah dari Nalarnya dia Ya makanya menurut gue Nalarnya si Siapa kemarin tuh Michael Oliver Michael Oliver nih Agak-agak cacat menurut gue Kenapa di sebesar itu Dia ngasih kartu merah Buat pelanggaran yang gak penting Kalo strike Gue ingetin dikit ya Buat fans Arsenal ya Semenjak Arteta menjadi Pelatih Arsenal Di tahun 2019 Desember Arsenal udah punya 17 kartu merah Iya Jadi emang problemnya juga ada Daripada Iya siapa Berapa banyak kartu merah 2021 Gak usah dianggep lah Itu ya Persitarah Jakarta Utara Itu kita anggapnya Iya ya tetep aja kan Under Arteta Ada tenacity Atau kegarangan Yang dibangun sama Arteta Yang buahnya Kadang ya jadi Jadi begini gitu Karena Wasid juga menurut gue Melihat pemain juga Iya dong Gak cuman Tapi menurut gue itu soft banget Dan gini Kartu kuning menurut gue Kartu kuning pertama Itu kan untuk Apa ya Warning Iya warning Warning kan Tapi dari warning ke merah Itu juga harusnya Ada pelanggaran Gak bisa abis kuning Lofologi merah itu gak bisa Faham cuman Apalagi soft kayak gitu Cuman Gimana ini Ini apa Ini gue aja ya Menurut gue ini terjadi Di setiap match Iya Dan Siti Diuntungkan menurut gue Ya kalau Apapun Pelanggaran Ketika lu sebelah Sampai 10 Pasti lu diuntungkan Itu udah pasti Gak usah dibahas Apapun gimana Jadi bekal lah Bahwa Lu diatihat Ditahan sama Arsenal Lah iya gak masalah Musim lalu juga ditahan Dengan cara yang sama Dengan 11 pemain Eh Sama Loblog Caranya harus enak Sama Loblog Lu tau kondisinya dong Loblognya karena apa Kita 10 pemain 11 pemain Yaudah Liverpool Liverpool lawan Siti juga bisa Dia high press Dia main menyerang Bisa Sebenernya ini selera pelatih Terserah pelatih Arteta punya gaya Silahkan Gak ada masalah Tapi jangan pake alasan Wah kita ini Kita itu Lu Gua tadi Maksudnya biar gak melebar dulu Gua ngebahas yang Kartu merah tadi Sebenernya Gua sebelum kita ngomongin Ketrosarte dan segala macem Gua mau ngomongin Ke waktu dulu Tambahan waktu 6 menit Waktu udah 52 menit Sebelum clearance itu Gua setuju Belum full time Karena Siti masih pegang bola Siti masih menyerang Tapi abis itu udah clearance nih Ketika bola udah clearance Ya Apalagi itu bukan Kedalam kotak penalti Dia ke Bagian tengah Menuju ke tengah Jadi Lewat apa Final third gitu loh Udah bener-bener Di belakangnya final third Ketika bola clearance Itu harusnya full time Itu harusnya full time Jadi Half time Harusnya half time Jadi sebelum ngomongin itu Itu dulu gitu loh Oke Katakanlah itu gak half time Kita ngomong ke pelanggarannya Emang letter of the law nya Kalo lu ngebuang bola Itu kuning kedua Letter of the law nya seperti itu Tapi ada juga letter Namanya common sense Common sense nya kenapa Karena disitu Trossard Beda sama kasusnya Rice Beda sama kasusnya yang lain Trossard tuh bukan buang bola Itu split second Dia tuh mau counter attack Ke Martinelli Dia Dia liat Martinelli Di sisi kiri Ya Dia abis Dia abis Apa Nge body charge Pemainnya Siti Dia dapet bola Dia langsung nendang Ke arahnya Martinelli Untuk Martinelli counter attack Jadi dari wasit Nge new fluid Sampai bola di kaki Di kakinya terus Itu bener-bener Per 0,0 detik Paham gak lu? Bahas Ketika lu jadi pemain bola Ya lu pemain bola Di dalam lapangan Lu gak bisa ngontrol Kaki lu Oh udah tadi gue biarin kaki gue Gak bisa Gitu loh Iya iya Beda Kalo mungkin kalo ngomongin kasusnya Rice Dia udah di fluid Rice ngebuang nih Nyatanya ngebuang Tapi kita sepakat intinya Kalo Perlakuan daripada wasit Legengers ini Sama-sama merugikan Menguntungkan dua pihak Iya jelas Kayak tadi lu diuntungin sama Walker Iya Jadi artinya Tapi memang ini lumayan fatal Karena berakhir dengan 10 pemain Iya Jadi itu aja menurut gue Common sense nya gak ada disitu Ya emang Gue sih faktor emosional ya Pertandingan lagi seru Gitu Tapi ya Ya kembali Gue selalu punya prinsip Ketika lu kena kartu kuning Lu di warning Apapun yang lu lakukan Lu akan jadi pandangan wasit Dan wasit Ya dong Lu kan kuning peringkatan Ayo lu punya kuning nih Apapun yang lu lakukan Mau sengaja gak sengaja Ini lagi-lagi Ya resiko lu Lagi-lagi masalahnya di PJMOL gue rasa Yang tadi Dijelasin bahasa Karena emang sepersekian detik Gak bisa dikontrol sama Ketika pemain Betul Susah emang Artinya kalo emang Emang alesannya mereka Kasih kartu kuning kedua Terus karena dia Delay The game Delay the game Yang gak Gak masuk akal jadinya Ya artinya gue bilang tadi Lu dirugiin disini Tapi lu diuntungin Di Kalaviori Kalaviori Ya oke oke Tapi gak Kalaviori Gokalaviori bisa dibalas Kalo kartu merah Kita gak bisa ngapa-ngapain Bisa Bisa sebenernya Oke kita Masuk ke babak kedua Masuk ke babak kedua Arsenal parkir apa Lu bilang Teruntun Teruntun Itu semuanya ditaruh Di lapangan Parkir Kopaja Parkir Kuantas Bima Semua Sebenernya gue lumayan sedih Arsenal gak menang Gue sampaikan kemarin Gue lumayan sedih Arsenal gak menang Kalo Arsenal sampai menang Ini kali pertama Arsenal bisa setuju sama gue Sebagai fan Chelsea Emang ide gue Bahwa menang gak perlu main cantik Ngerti gak sih lu Dan lu bisa respect Sama yang Chelsea lakuin Insya di Camp Nou 2012 Lu hanya tau rasanya Gue selalu respect Apa yang Chelsea lakuin Di Camp Nou ya Spesifik lu ngomong Camp Nou Gue respect Cuma kan Chelsea lakuin kan Hampir sepanjang musim Karena minggu lalu Kita memperdebatkan gitu loh Artinya win you Kayak tadi Sir Alex ngomong Defense wins you titles Iya Dan itu terbukti AC Milan pernah Skudet itu Goalnya berapa? 36 AC Milan pernah Skudet itu Dengan goal 36 Artinya Ada banyak Ada 2 match Yang dia 0 goal Gak kegoalin gitu loh 1-0 1-0 Gitu Jadi maksud gue Karena kalian kan M-nya udah juara kan? Udah bukan main cantik kan? Iya lah Jelas lah Gak main cantik kan bonus Bumbu Jadi kalau gak ada Gak apa-apa? Gak apa-apa Gak apa-apa Gue sedih Ibarat kerupuk Iya Kadang-kadang lupa Ada juga kadang-kadang lupa Dulu bukan kerupuk Dulu nasi Karena lu realistisnya gak juara Jadi yaudah main cantik lah Ngehibur kita lah Lu juga harus sadar bahwa Terutama generasi gue nih Kita suka Kita suka klub masing-masing Karena hal tertentu Kayak kita suka CWA Karena Anak A Lu suka CWB Karena B Ya kita Terutama di generasi gue Itu melihat permainan cantiknya Arsene Wenger Jadi itu yang ngebuat kita Attract sama bola Dan kita selalu percaya gitu loh Ini juga Crave juga bilang Sepak bola ini bukan Di akhir musim doang Kalau cuman di akhir musim Nonton live score Tiap musim Sepak bola itu adalah Tiap minggu Lu abis kerja Lu pusing Lu mumet Lu pingin nonton bola Kalau lu disuguhin Nah sama permainan Di momen kayak gini Lu masih mau hidup Di dimensi itu Apa lu mau hidup Di dimensi Tiga poin setiap minggu Tapi Lu mau hidup dimana Gini Gini Karena kayak gue juga bilang Main cantik dan juara itu kan harapan Tapi kalau realitanya di lapangan Gak terjadi Ya gue juga menerima Karena kalau kita flashback ke jaman sebelum Arsene Wenger Fans-fans Arsenal yang senior sebelum gue Mereka merasakan era George Graham Yang mainnya pragmatis Sangat pragmatis gitu loh Cuman kan gue gak merasakan itu Jadi gue terbangun dengan Arsene Wenger nih Jadi Harus tau gitu Lo lebih memilih Lo lebih memilih Era Wenger Yang mau kedepankan Permainan yang cantik Skor belakangan Kalau suruh milih ya Atau Gue bisa statement loh sekarang Arteta itu pragmatis banget loh Musim ini ya Tujuh Atau lo Sejauh ini ya Atau lo lebih Menginginkan Apa yang Arteta lakuin Kalau seandainya pilihannya cuman dua Iya lah Sekarang faktanya cuman dua Ya gue milih yang kedua Karena kita butuh Profi dulu Karena musim depan kita bisa beli Bisa beli forward Kita bisa balik ke setelan kita gitu Lo lebih pilih Lo lebih pilih Arsene Wenger apa Arteta Gue lebih milih Dua-duanya Main cantik dan juara Ya Guardiola dong Tapi kita balik ke babak kedua ya Tapi seorang gue menambahin sih Kalau soal main cantik Gue kadang suka mikir nih Kita kan bukan pandit Kita bukan jurnalis Kita bukan apa Orang selalu menerjemahkan main cantik itu Skill Bagus Oper-operan Itu bagian Tapi Kalau lo yang liat dari Guardiola Guardiola itu lebih luas dari itu Iya dia main taktik Iya dia main skill Tapi dia main emosi juga menurut gue Dia tau kapan timnya harus ngegas Kapan timnya harus ngerem Kapan timnya harus istirahat Itu yang menurut gue Membuat City bisa juara terus Dia dibayar munceng Dia di Barcelona Mungkin Arteta harus banyak belajar dari sisi itu Karena gak Gak melulung setiap pertandingan harus ngegas Gitu Lo kapan tau harus Iya kan Gak mungkin Apa ya energy managementnya ya Iya Ngerti-ngerti gue maksud lo Jadi Kalau kita main cantik terus 38 pertandingan mustahil Jam terbang lah itu Jadi pelatih kayak Guardiola Guardiola tau Ada di match match City Dilepas sama dia tuh keliatan Oke gue kasih rest buat pemain Tapi lo di game ini lo sih Sapu bersih semua Musim lalu deh contoh Musim lalu ketinggalan lumayan jauh Tapi di 15 pertandingan terakhir Dia bisa Nah kita terakhir aja ya Untuk laga ini kita bahas spesifik ya Ini kita bahas suatu hal Gak babak kedua kita gak perlu bahas lah Kita tau lack of creativity dari Siti Karena gak ada Rodri dan De Bruyne Iya kan Gak Walaupun ada Rodri at totality Gak Kurang nih Gak Kalo ada Determinasi nya dapet Dapet Menurut gue musim lalu Ada Kevin De Bruyne sama Jadi ini bukan Bukan masalah Rodri dan Kevin De Bruyne Tapi emang dari pemain-pemain Tapi intinya lack of creativity Iya Iya kan Iya Maksud gue kayak Lo harusnya nusuk Iya Masuk lah itu Grealish Menurut gue momentumnya Gue tunggu nih Grealish memberikan X Faktor itu Gak Gak Kalau Fiori X Faktor dengan syuting Grealish tuh bukan creativity Dia yang memutus deadlock Gue tau nih Gue harus masuk Pake individual quality kan Iya Gimana Dia pake kualitas individual Untuk ngacak gitu Satu Kedua Dia tuh bisa mainin tempo di pinggir Dia narik Dia narik lawannya itu Ngeliat ruang Kalo doku itu kan Ya untuk Dirinya gitu Faham gak Kalo Grealish tuh dia tau Oke Gue bakal ngebuka yang lain nih Gue tau kapan harus passing Gue masuk gini-gini Gayanya kan padahal cuman Goreng-goreng Tapi Itu yang gue tunggu justru Babak kedua harusnya geres Mas Udayawal Itu determinasi menurut gue 45 menit Gue gini Kalaupun Arsenal menang Gue respect Arsenal Karena determinasinya Untuk defense 45 menit Susah Capek Iya kan Tapi pun Apa yang didapetin goalnya Nama City Itu kan scrimmage goalnya kan Goal apa sih bahasa ini Kemelut Kemelut kan Gue juga harus respect Karena itu determinasi Untuk mencoba Karena sisi berjuang Berjuang Jadi Good game lah Walaupun ditonton gak enak Rodri Rodri ya banyak bacot lah Ngomong-ngomongin mental Benjret lah Ya itu fakta Tim lu kreatif dulu Bernardo Barusan ngomong Yang parah ngomong Bernardo sebenernya Lu kalau baca Apa yang menurut Bernardo Ngomong lu sakit hati Apa dibilang Ada yang bisa bacain gak Statementnya Bernardo Selamat Yang dipos sama Reti Story Iya Ada-ada Arsenal gak pernah menang Liga Champion Liverpool pernah Arsenal gak pernah Jorok kemen Pokoknya ini Bernardo Silva Gak mau Gak mau jurnalis ini Menyamakan rivalitasnya City Liverpool Dengan City Arsenal Karena menurut Bernardo Arsenal bukan Liverpool Arsenal gak pernah Ngadepin Ngadepin Ini loh Gue Enggak Gue sangat respect Gue sangat respect Sama Jurgen Klopp Jadi gue gak menyerang Liverpool Gak ada lusahan Sama Liverpool juga Tapi menurut gue Lu gak bisa samain Karena menurut gue Arteta kan Lebih fleksibel akan hal itu kan Arteta yang menyerang pun Sebenernya bisa Tapi Ngeliat kondisi 10 pemain Masa lu komen kayak gitu Menurut gue Cahilis banget lah Apa yang lu harapin Dari 10 pemain Main di kandang lu sendiri Terus kita harus ngapain gitu Dan dia gak ngapa-ngapain Di match itu Iya Dia gak ngapa Gak kayak gitu Apa-ngapain Bernardo Bernardo gak ngapa-ngapain Gak usah Gak usah Narasi kayak begitu Dia engine lah Itu kemarin Kemarin salahnya Siti Menurut gue Ngasih titik poinnya Ke Kovakic sama Ruben Dias Titik poinnya kenapa Harus dari dia Kovakic gak se-kreatif itu Terus mau siapa? Gundogan Gue lebih prefer Gundogan Gundogan di The Box Ini gue baca Pakabas Indonesia Ini Pakabas Indonesia dari Bola.net Jadi gue gak tau Translasi Pokoknya intinya Si Bernardo bilang Liverpool selalu berhadapan langsung dengan kami Toe to toe Jadi ngerasa Liverpool tuh lebih Lebih berani Lebih 50-50 Lebih Ayo kita main gitu Ngerti gak? Di luar Tapi tidak seperti Arsenal Karena perbedaannya adalah Arsenal tidak pernah menangkan Premier League Dan Champions League Bocil Cebol Eh Dia 90 menit Lu 90 menit setengah mati Ngejebolin kita dengan 10 pemain Menit 97 baru ngegoldin Ngapain aja lu Goal is goal Banyak bahas-bahas piala toto toto Taip Goal is goal Eh tapi Satu Gue salut sama Arsenal Di luar match ini Ada yang ngeh gak Fans Arsenal Apaan? Gak ada yang ngeh Apaan? Gue salut banget Defense Oh wei Wei game Wei 3 game bertuturut Oh wei 3 game Itu Ini gue bacain ya Tapi ini gue sangat setuju Dia orang jenius ya Gue juga setuju Kagak lah receh itu Rodri 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 On Arsenal mentality Arsenal had On the believable season Ini musim lalu dia cerita Pasti di juara Musim laluan Beli-beli terus But the difference is mentality Perbedaan di mental When they came here Ketika dia di Tihad Dia gak mau Gak mau menangin pertandingan Dia cuma menunggu dokseri Ya bener Ya bener juga sih Ya bener Ya bener Ya emang bener Yaudah Jangan sotoy gitu lah Anjing So asik Maksudnya jangan Jangan jujur banget gitu ya Iya Iya Bacob Tai Jenderalan lu Gue gini Sorry gue terakhir lah ya Gue gak setuju sama anggapan Kalau RTT datang gak mau menang Gitu loh Strategi Kalau lu mau main baik lu Di awal defensive atau offensive Lu datang untuk menang Dan RTT datang untuk menang Dan gue pasti setuju dengan itu Datang untuk menang Dan menang caranya baiknya kan Tapi Kalau lu udah masuk menit 70 Menit 80 Oh lu ngeliat nih Wah abah-abahnya udah gak enak nih Abis itu lu ngerubah skema Abis itu lu main defensive Lu ngincer seri Itu beda cerita Tapi RTT tuh selalu Tiap match datang untuk menang Dengan bagaimanapun caranya Karena emang RTT Pelatih yang cukup fleksibel Untuk masalah taktik gitu loh Jadi kalau gue bilang Kalau RTT datang untuk gak menang Ya lu berarti lu Underestimate Ya kan di hati hatnya Kalau tempat lainnya mau menang ya Menang dong Atau mereka Jujur aja Atau pemain City ini depresi Sama Cara Arsenal memenangkan Yang banyak di defense Mungkin Mungkin di depresi Dia mau bikin panas Biar Nanti di Emirates Mereka lebih menyerang Biar lebih gampang Iya kan Biar gerbang terbuka lagi Biar sikapnya kali zolim Lengah lagi Zalim Zalim Berlasu nih Halan yang Bopar bola Oh iya itu lagi Itu PJMOLnya harus Eh PJMOL Itu asing Lu liat halang Itu gak sengaja Ya oke itu lucu Gue setuju Buat namanya lucu Gue suka Cuman harusnya Ada tindakan dong dari PJMOL Halan tuh mau ngelembar ke tengah Maksudnya Oh berak Gak ada kepala Tengah tait Itu kan gak dia begini Gak ada Gila Gila Itu gamanya tuh Baginya begini Harusnya ya Harusnya call of fair Itu kartu merah Gak Itu si Halan ngasih tau Kepala fitrah Enggak Si Halan ngasih tau Eh ntar kuning Ntar kuning Gak Kalau Gabriel boleh zolin Masa Halan gak boleh zolin Masa Halan gak boleh zolin Zolin apaan sih Gabriel Itu yang paling zolin Itu kartu merah Sosok ngamut Eh PJMOL Lu belajar sama Jimi Nabi 20 Masih di Liga 1 Dah Kita tutup kali ya Match City Siti lah Arsenal Karena sudah setengah jam Episode ini dimakan Ya pesan terakhir buat Siti Kita tunggu di Emirates Siap Kita acak-acak Dan gue mau Siap Tekno Pride Siap Oh iya Kita liatnya nanti Gue rasa Gue rasa di Emirates akan Terbuka dua-duanya Kalau gak terbuka Siti yang defense Enggak lah Lu maunya terbuka Karena lu Arsenal tertutup Lu gak kalau bisa Siti defense Pegang omongan gue Tanggal 24 Sekarang tanggal 24 2 bulan September 23 23 Kalau Arsenal main tertutup Di Emirates Siti bakal menang Musim ini Kalau Arsenal main tertutup Di Emirates Siti bakal kalah Terbuka Siti bakal kalah Di Emirates Intinya Pokoknya Arsenal tetap Gak akan juara apa-apa lagi Ya ini ya betul Intinya M.U gak bakal Melihat champion lagi Sekarang peringkat 11 Siang Kita akan champion Pakai jalur Menang Europa League Baby Minggu ini kita main Baby Ada Bang Hasan pamitan dulu Kita mau tutup dulu Karena Bang Hasan cabut Besok kita akan lanjut Review game-game selanjutnya Ada WSM Laun Chelsea Terus M.U Palace Laun Palace Spurs Brentford Dan Liverpool lawan Burnhamet Ada Bang Ali juga Seri A La Liga gak dibahas Seri A La Liga gak Gak disiarin Gak disiarin Gak disiarin Gak disiarin Gak disiarin Gimana menang semua ini Bahas dong Aduh Jangan lupa subscribe Grombo Nyal notification bell-nya Join kita di Telegram Group Ada linknya di bawah Dan bantu kita vote Kita di Santini Jebret Media Awards Kita menang Tiga nominasi yang mana Menurut Bang Gundo bakal menang Salah satu Salah satu Kalau gak menang demo kita ya Hah? Oh kantor gue tau Jangan lupa follow nih Bang Karim Nasar Skididok Bang Hasan Bang Basha Dari Ad Arsenal Fox Dan Bang Gundo Bang Gundo Romano Sekarang PP nya Sampai ketemu di review part 2 besok Let's go Let's go